Intro Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi Ada mereka yang jatuh Ada mereka yang sakit Ada mereka yang kehilangan Ada mereka yang meninggalkan Tidak satu Tidak dua Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama Kematian Pandemi Akan pergi seperti kabut yang hilang Sebelum fajar Asal kalian tidak membawa ego Bergerombol disana sini Berhaha hihi mengabaikan yang diatur Sungguh eh loh Jika kalian peduli atas nama kemanusiaan Pakai masker Harga mati Jika pakai masker Bisa mati Halo sobat tangguh apa kabar anda Senang sekali saya Boy Bakamaro Ginting dapat hadir menemani anda pada sore hari ini Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas Tak akan lelah saya mengajak anda untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan Kapanpun dan dimanapun anda berada Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan di luar rumah Nah hari ini kita akan berdiskusi mengenai hidup perdampingan dengan COVID-19 Peran perangkat desa melawan Corona Yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta Sudah hampir 16 bulan kita hidup dengan pandemi Namun kepatuhan menjalankan protokol kesehatan oleh masyarakat masih fluktuatif Berdasarkan data Satgas secara nasional pada 27 Juli Angka positivity rate mingguan masih sebesar 31,16% Hal ini menunjukkan laju penularan dan kasus infeksi yang masih tinggi Oleh karena itu pilihan paling tepat saat ini adalah beradaptasi dengan membangun budaya hidup sehat Sehingga semua kelompok masyarakat terlindung dengan optimal dari paparan COVID-19 Instrumen terpenting sebagai pendamping masyarakat dalam membangun kebiasaan baru lebih sehat dan aman Adalah peran poskodesa, kelurahan yang mulai diaktivasi sejak PPKM per Januari 2021 Lantas bagaimana menumbuhkan kesadaran menuju kebiasaan baru yang lebih sehat dan aman dari COVID-19 Sehingga tercipta ketahanan masyarakat dalam hidup berdampingan dengan COVID-19 Telah tergabung bersama kita melalui video conference Yang pertama dengan Dr. Kusmedi Priharto, SPOT, MKES Selaku Ketua Subbidang Tracing, Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Kabar baik ya dok, terima kasih atas waktunya untuk bergabung hari ini Amin, Alhamdulillah sehat selalu kita semuanya Ya selanjutnya telah bergabung pula bersama kita dari daerah istimewa Yogyakarta Haji Sundaryanta, Bupati Gunung Kidul Kabar baik juga ya Pak Bupati, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdialog siang hari ini Kabar baik mas, kabar baik dari Gunung Kidul Ya luar biasa dan selanjutnya adalah Bapak Muhammad Arief, Lurah Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Terima kasih Pak Arief sudah menyempatkan hadir di waktunya yang sibuk sekali Selamat ya Ya sebagai informasi sebelum kita mulai perbincangan Kondisi di studio telah disanitasi Mikrofon yang kami gunakan juga sudah diinspeksi Dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan Dan bagi yang ingin bertanya silahkan sampaikan melalui chatroom ataupun kolom komentar Sebelum kita ngobrol lebih jauh kita akan bertanya tentang Apa sih sebenarnya pengertian dari hidup berdampingan dengan COVID-19 Saya langsung tunjukkan kepada Dr. Kusmedi Silahkan dokter, ini apa pengertian dari hidup berdampingan dengan COVID-19 Agar semua masyarakat bisa satu pemahamannya dokter, silahkan Baik, terima kasih mas Jadi kita tahu bahwa kita sudah satu setengah tahun ya Mengalami masalah COVID ini Dan sampai hari ini Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi Sampai berapa lama COVID ini akan berlada Dan bagaimana nanti kita dapat mengatasi masalah COVID ini Beberapa negara yang sudah tadinya melepas lockdown Akhirnya kembali lagi pada lockdown Kembali lagi pada lockdown Maka sudah sewajarnya lah kita mempersiapkan diri kita untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 Seperti pada waktu dulu ada flu Spanyol yang ada di Indonesia juga yang sampai dengan 100 tahun Akhirnya bagaimanapun juga masyarakat harus beradaptasi terhadap kehidupan-kehidupan Yang berhubungan dengan masalah penularan daripada COVID ini sendiri Satu hal yang perlu saya tegaskan kepada masyarakat Bahwa COVID ini berbeda Virusnya seperti Sarkov 1 itu dia ada media antaranya yaitu Ungkas Ada flu babi, media antaranya babi Ada flu burung, media antaranya burung Ada demam berdarah, media antaranya nyamuk Kalau media antaranya itu dibasmi Maka dia akan hilang penularannya Sedangkan pada Sarkov 2 ini Medianya adalah head to head Antara manusia dengan manusia Sehingga kalau kita mau memutuskan Kan tidak mungkin kita menghilangkan manusianya Jadi semuanya sangat bergantung pada perilaku kita Dalam menjaga penularan itu Kalau perilaku kita baik Maka angkanya akan turun Ketika perilaku kita buruk untuk tidak bisa menjaga dengan baik Cara penularan, mencegah cara penularannya Maka angkanya akan naik Nah itu harus dipahami oleh masyarakat Jangan semua-semuanya diserahkan kepada pemerintah Pemerintah sudah banyak berbuat terhadap hal tersebut Tetapi yang menjadi masalah adalah Bagaimana masyarakat mensikapi Penularan antara orang ke orang tersebut Baik Kalau untuk persiapannya sendiri dokter Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat Agar diri menjadi siap untuk bisa Dikatakan telah hidup berdampingan dengan COVID-19 Virus itu kalau masuk ke diri kita Lewatnya kan hidung, mulut, mata, telinga Sebagian kecil seperti itu Nah kalau dia masuk ke dalam tubuh kita Kalau pertahanan daya tubuh kita jelek Maka mau tidak mau Virus itu akan berkembang Dan kemudian menjadi orang itu sakit Maka kalau virus itu masuk dalam tubuh kita Daya tahan tubuh kita kuat Virus itu tidak bisa berkembang dalam diri kita Maka dia akan tidak berkembang Dan orangnya tetap sehat Itu salah satu yang penting juga Kemudian yang kedua tentunya Vaksinasi Vaksinasi tidak membunuh virusnya mas Vaksinasi adalah upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita Ketika virus itu masuk Dia tidak bisa berkembang Yang ketiga adalah 3M Bagaimana kita menggunakan masker Kalau saya menggunakan masker yang baik Mas menggunakan masker yang baik Kemudian salah satu dari kita sakit Kalau kita menjaga jarak 2 meter lebih Dan kita senantiasa mencuci tangan Penularan antara orang dengan orang Itu hanya 1,5 sampai dengan 2% Efikasinya jauh lebih tinggi daripada Vaksin sendiri Jadi kalau itu benar-benar kita pahami protokol itu Maka itu akan bisa kita hadapi untuk berdampingan dengan COVID-19 tersebut Baik terima kasih dokter Sekarang saya ke Pak Bupati Pak Sunyoryanta Ini sebelum menanyakan mengenai hidup berdampingan Saya mau sedikit flashback Sejak PPKM ini PPKM darurat Yang digulirkan Gunung Kidul mencatatkan kasus baru Di atas 100 kasus setiap harinya Bagaimana strategi Gunung Kidul Agar masyarakat Gunung Kidul Siap mengingat kasus sekarang ini Sedang menyebar dengan masif Baik secara fisik dan mentalnya Kira-kira persiapannya seperti apa Pak Bupati silahkan Baik terima kasih mas Saya sebelumnya nanti saya ada waktu kira-kira hanya 5 menit mas ya Karena setelah ini saya ada zoom dengan Pak Menko Marfes Jadi nanti mohon maaf juga Pak Kosmeti nanti mohon maaf juga Mas Arief tadi Sebelumnya nanti saya mungkin kurang 5 menit saya sudah meninggalkan tempat ini Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tentang situasi dan kondisi pandemi saat sekarang di Gunung Kidul Jadi saat sekarang Mas Boy Ini tren penurunan di Gunung Kidul juga sudah mulai dari 3 hari yang lalu kalau tidak salah Ini tetapi masih fluktuatif ya Jadi yang kita terpapar dalam setiap hari masih kira-kira juga di atas 100 masih Kemudian untuk kesembuhan, tren kesembuhan juga kita cukup tinggi Di atas angka terpapar Ini juga di atas angka ratusan Di atas angka dua ratusan malahan Tetapi di sini satu hal yaitu Tentang yang meninggal Yang meninggal ini juga cukup tinggi Masih di angka empat kemaskan persen Jadi setiap hari hampir di atas lima belas orang Ya saudara-saudara saya di Gunung Kidul ini meninggal Ini masih cukup tinggi Nah kemudian dari pemerintah daerah juga Saat sekarang sedang menggalakkan terus untuk vaksin ya Tapi juga disebutkan oleh Pak Dr. Kusmedi bahwa vaksin ini kan untuk menambah imunitas kita Tetapi tanpa kita adanya perilaku yang benar tentang protokol kesehatan ya nanti tidak berguna juga Pasti juga akan terjangkit dan kemudian juga akan sakit lagi Makanya dua hal ini untuk kita yang tetap hidup bertahan ini juga harus dikedepankan Jadi antara vaksinasi juga dengan protokol kesehatan Kemudian pemerintah daerah juga bekerjasama dengan Pak Samad Dengan kawan-kawan lurah Juga dengan RT dengan RW Pak Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat lain Juga sama ya kita dengan semangat yang sama Untuk memberikan pembelajaran atau edukasi terhadap masyarakat Memang saat sekarang di Gunung Kidul ini sebenarnya masih kecil ya mas dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain Karena di zona merah kita di tingkat mikro atau RT ini kira-kira hanya 3 RT Yang zona merah dari 2.800 sekian RT kita yang zona merah hanya 3 RT Jadi kondisi di Gunung Kidul seperti ini saat sekarang Kemudian vaksinasi yang terus juga saya bekerjasama dengan beberapa instansi Ya dari TNI, dari COVID, kemudian tadi pagi juga dari Agur Tamina Kemudian juga dari beberapa instansi terkait yang ada di Gunung Kidul Kita terus lakukan Meskipun saat sekarang dengan tenaga kesehatan yang saat sekarang banyak terkonfirmasi Hampir seratusan lebih nages Gunung Kidul terkonfirmasi atau tertapar dengan COVID ini Tetapi kita tetap bertahan terus dan saya juga atas nama pemerintah bekerjasama dengan beberapa lembaga Juga Poltekes ya untuk kita bisa bekerjasama tentang tenaga kesehatan termasuk dokter-dokter intensif Yang magang ini juga saya dapat 17 orang kemarin dari Jakarta Jadi tenaga-tenaga kesehatan kita saat sekarang dari situ Kira-kira itu Mas yang bisa saya laporkan Mas di Gunung Kidul Baik Pak Bupati mungkin sedikit lagi Pak sebelum Bapak meninggalkan kami Ini berdasarkan data sensus 2020 kepada teman-teman di Gunung Kidul Kan ini sebenarnya hanya 500 jiwa per kilometer persegi Pak ya Ini artinya tidak padat Tadi Bapak juga sudah menyebutkan kasusnya sebenarnya terkonsentrasi di 3 RT saja Kira-kira dari kasus ini apa pembelajaran yang bisa dipetik Pak Agar tidak terulang lagi kasus rupa Saya juga menghibur ya kepada masyarakat dengan kasus-kasus yang seperti ini hanya satu Karena ini kan dialami oleh seluruh bangsa Indonesia ataupun dunia ini ya Jadi seperti persis yang disampaikan oleh Pak Dokter Kumaiti Vaksinasi terus ya digalakkan Kemudian protokol kesehatan ini juga tidak kalah penting Karena kalau hanya vaksin saja kemudian progres ini kita tidak lakukan atau dengan ketat Ya nanti kita akan kembali dan kembali lagi akan terkena lagi Jadi sekali lagi protokol kesehatan tadi juga disebutkan dengan 5M ini sangat dan sangat penting Makanya kita atas nama pemerintah selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat terus Itu Mas Baik, terima kasih Pak Bupati silahkan melanjutkan tugas kembali Terima kasih untuk waktunya bergabung Terima kasih Mas, terima kasih kepada semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Bupati Baik, kita lanjutkan diskusi kita Saya akan bertanya kepada Pak Arief ini tentang mengapa kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 Kami ingin tahu kabar terbaru dari Rawasari, Jakarta Pusat Pak Arief ini bagaimana Bapak menggerakkan seluruh elemen kelurahan Untuk dapat bahu-membahu mendampingi warga yang sakit pada masa pandemi ini Pak, silahkan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk terima kasih atas kesempatan yang diberikan Saya Arief Biki, Lurah Kelurahan Rawasari, Jepang Kaputi Jakarta Pusat Sedikit penyampaian kami terkait penanganan COVID-19 di Kelurahan Rawasari Perlu kami informasikan bahwasannya kami di Kelurahan Rawasari Sejak penerapan PKM darurat atau lebih tepatnya sejak awal Juli 2021 sampai dengan hari ini Kami sempat mengalami kasus di mana peningkatannya itu sangat luar biasa Di mana kasus aktif per hari itu mencapai hampir 500 kasus aktif per harinya Dan sampai dengan hari ini rata-rata kasus harian aktif kami itu mencapai angka 360 kasus per hari Dan sepanjang bulan Juli ini juga ada sekitar 20 kasus kematian Yang mana 3 diantaranya itu kematian pada saat melaksanakan isolasi mandiri Atau meninggal di rumah Bukan di luar rumah sakit, di luar pasgas Untuk itu kami di sini Pemprov DKI Jakarta Kita sudah menerapkan berbagai cara Ada 4 KPI atau Key Performance Indicator bagi kami Yang mana adalah kami harus tahu di mana saja ada kasus Kemudian siapa saja tracingnya kepada siapa saja Kemudian juga kami KPI yang kedua yaitu tertangani Yang mana tidak boleh ada yang terlantar Artinya seluruh warga Jakarta khususnya ada di Kelurah Rawasari Kami pastikan bahwasannya semua kebutuhan pokok dan kesehariannya termasuk obat juga harus terpenuhi Dan kemudian juga apabila ada kasus kematian di rumah Seperti yang tadi saya sampaikan Dalam waktu maksimal menanggap itu sudah harus ditangani Untuk itulah kami di bawah pembinaan dari Camat Cebaka Putih Kami membentuk tim pemulasaran secara suadaya Yang mana di bawah binaan dari Puskesmas Kecamatan Apabila ada kasus kematian di rumah Kami langsung melaksanakan pemulasaran dengan protokol COVID-19 di rumah tersebut Dan terakhir kami juga menggalang semua pihak Dari RT, RW, PKK, LMK, FKDM Serta unsur-unsur lainnya Bahkan unsur-unsur kelembagaan masyarakat lainnya Seperti ORMAS dan lain-lain Kami juga menggalang untuk penanganan kasus COVID-19 ini Kami juga ada penggalangan dari beberapa organisasi kemasyarakatan Yang secara suadaya melakukan pemberian makan siang gratis Kepada warga-warga yang melaksanakan isoman Kami juga menerima ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain CSR selain juga bantuan dari Bina Sosial Provinsi DKI Jakarta Dan kami, harapan kami juga kedepannya kasus ini semakin terkendali Yang mana per hari ini, Alhamdulillah, kasus kami mengalami penurunan Sejak tanggal 1 kemarin itu Sekarang kasus aktif yang ada di Kelurahan Rawasari itu Ada sebanyak 298 kasus Dan berangsur ini harapan kami bisa segera bertangani dengan baik Kira-kira seperti itu, Pak Baik, Pak Arief ini kan di tengah menangani warga yang sakit Pastinya upaya ataupun kampanye untuk menerapkan kebiasaan Untuk bisa berdampingan dengan COVID-19 tentu dikampanyekan juga, digalakkan juga, Pak Kira-kira ini kebiasaan apa sih yang paling masih sulit diterapkan Untuk warga yang mungkin belum terbiasa melakukannya, Pak Ya, sebenarnya sederhana ya Kebanyakan kita, warga kita itu senangnya nongkrok Senangnya itu bernyakarama atau Berkomunikasi terhadap sesama nongkrong-nongkrong barang Jadi itu merupakan suatu lifestyle ya Ada hidup yang memang sampai hari ini masih sulit untuk kita siasati Saya rasa harapan kami juga semoga masyarakat saat ini semakin sadar Terutama juga kesadaran untuk bisa melaksanakan vaksinasi Agar bisa segera terbentuk herd immunity yang mana nantinya kita bisa segera terbewas dari COVID-19 Baik, terima kasih Pak Arief Saya kembali ke Dr. Kusmedi ini menanyakan Jika kita prediksi ke tahun lalu Ini ada prediksi yang mengatakan bahwa satu tahun Ini pandemi akan segera berakhir Tapi ternyata justru tantangannya ini tampaknya semakin tinggi ya dokter Belum juga virus ini masih saja terus bermutasi Yang terakhir ada Delta Plus gitu ya Bagaimana kita bisa menjaga diri dan keluarga ini tetap tangguh ke depannya dokter? Iya, jadi memang di tahun 2021 ini tentunya akan lebih susah ya Kenapa demikian? Karena kalau dulu itu memang virus itu dibawa dari luar Indonesia Dan yang membawa itu kan umumnya orang yang mempunyai ekonomi yang baik Sehingga mungkin pendidikannya juga cukup baik Dan virusnya mungkin masih di tengah-tengah kota seperti itu Tetapi dengan makin panjangnya ke sini Terjadinya sebuah persentuhan Ataupun pertemuan antara semua orang yang ada di kota itu Maka virus itu sekarang sudah sampai ke daerah-daerah kampung, desa seperti itu Yang mana daerahnya padat Nah kepadatan ini kalau dulu klasernya itu paling klaser kantor Klasernya klaser pasar, tempat orang berkumpul Nah sekarang klasernya jadi klaser keluarga Kenapa? Karena tempatnya sangat padat Dengan kepadatan itu kalau ada satu orang yang kena Sudah pasti semua satu rumah jadi kena Sehingga jumlahnya jadi banyak sekali Jadi pemerintah harus siap dengan kondisi-kondisi yang seperti itu Maka disini perlu sekali pengertian daripada para lurah itu Untuk mencerdaskan masyarakatnya Bagaimana caranya covid ini menular dari satu orang ke orang yang lain Kemudian bagaimana mempertahankannya Supaya itu tidak menjadi kita jadi sakit Itu masih sampai di cara penularan Saya baru tadi malam kita melakukan bincang-bincang dengan teman-teman Pengelola, teman-teman medis ya Kita menanyakan apakah kalau sudah habis menderita covid Orang itu betul-betul akan menjadi sehat Ternyata ada permasalahan di sana Ternyata sesudah sakit daripada covid itu Ada sekele, ada sekejala Ada sisa daripada Apa namanya Luka yang disebabkan karena covid itu Dan itu menyelesaikannya tidak mudah Karena dia menyerang pada organ pernafasan Sehingga diperlukan orang-orang itu dilakukan rehabilitasi Supaya dia betul-betul kembali sehat seperti semula Kan jadi panjang sekali Apa namanya penata saksanaannya seperti itu Sementara masyarakat yang tadi Pak Lurah sampaikan Senangnya nongkrong-nongkrong Ngobrol kesana kesini Mereka tidak berpikir itu Bahwa setelah dia sehat pun Masih akan ada masalah Dalam dirinya Walaupun tidak semuanya seperti itu Buat mereka yang tertangani dengan baik Dan mungkin masih muda Oke tetapi mereka yang mempunyai comorbid Kemudian dia mempunyai usia lanjut Itu akan menjadi masalah Demikian juga pada anak-anak Ternyata banyak sekali masalah covid ini Sesudah dia sembuh Jadi saya berharap Terus terang kepada Pak Lurah Kepada beberapa bupati pimpinan daerah Kita mulai mensosialisasikan Untuk belajar bersama dengan masyarakatnya Bahwa covid itu bukan sesuatu yang mudah Banyak hal yang harus kita tahami di sana Dan covid ini masih berkembang Mutasi masih terjadi di sana sini Mungkin vaksinasi sekarang mempan Nanti berikutnya tidak mempan Itu bisa terjadi Kita semua juga masih harus bersama-sama Jadi tinggalkanlah yang namanya Perdebatan saling menyalahkan Satu dan lainnya itu semuanya Tetapi kita harus bersatu Bagaimana caranya covid ini bisa kita selesai Baik dokter Kalau bicara mengenai skenario terburuk Kira-kira Risiko apa sih yang paling besar Yang bisa kita hadapi Bila kita tidak bersiap dari sekarang dokter Ya tentunya kalau kita tidak bersiap Kalau kita melihat dari sisi Apa namanya itu Sisa-sisa luka Kita daripada covid itu Berarti sistem kesehatan kita Harus mengeluarkan biaya yang banyak lagi Untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu Termasuk masalah-masalah Kalau misalnya Poster lagi Pasti kita akan menghabiskan biaya yang banyak sekali Untuk sistem kesehatan Padahal dengan adanya kesehatan Kemarin kita dengan BPJS Sudah agak lumayan tentang kesehatan itu sendiri Sekarang ada lagi Apa namanya Hambatan baru dengan covid ini Pemerintah pasti harus memutar Kepalanya untuk mencari Dari mana pembiayaan untuk kesehatan itu sendiri Kalau semuanya ditanggung jawabkan Kepada masyarakat Kepada pemerintah Oke baik Saya kembali ke Pak Arief Pak Arief ini saya mau menanyakan Bagaimana Bapak memanfaatkan sarana Posko Kelurahan Mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya Tapi saya mau menanya detail lagi Kira-kira Posko Kelurahan ini Untuk melakukan fungsi pencegahan Penanganan Pembinaan serta pendukung Agar masyarakat dapat terus konsisten Sehat dengan 3M Dan juga mendukung 3T Kira-kira apa yang dilakukan Pak Arief Ya Posko yang kami bentuk di tingkat Kelurahan Bersama dengan unsur TNI Polri Maupun dari Puskesmas Ini sangat bermanfaat dalam rangka Penanganan covid-19 Khususnya di Kelurahan Rawasari Karena di dalam Posko inilah Kami melakukan kolaborasi Sekaligus kami disini Merencanakan kegiatan-kegiatan Yang akan kami lakukan setiap harinya Setiap harinya di masyarakat Seperti kami setiap hari Melakukan operasi Tetip masker Kemudian juga operasi Protokol kesehatan Kami juga selalu mencatat Setiap hari terkait Perkembangan kasus yang ada di Kelurahan Rawasari Berdasarkan perkembangan data yang kami peroleh Dari Puskesmas kecamatan Yang mana data itu kami teruskan Kepada tingkat RW maupun tingkat RT Sehingga seluruh stakeholder itu Dapat memantau Perkembangan kasusnya Baik yang masih sakit Yang baru sakit Ataupun yang memang sudah sebut Seperti itu Pak Baik Pak Arief ini tampaknya Sudah menguasai lapangan sekali ya Tapi kalau Pak Arief Ini punya pertanyaan Khususnya mengenai kesehatan Ini diperkenankan Pak Arief Untuk bertanya kepada Dr. Khusmedi langsung Jika ada yang mungkin Selama ini masih Ada yang belum Masih membingungkan misalnya Apa ada pertanyaan Pak Arief? Silahkan Kalau berkenan Pertanyaan dari kami Saya rasa belum Belum ya Belum sepatu memikirkan pertanyaan Manajib Pak Dokter Saya bertanya ya Pak Arief Oh boleh-boleh Sayangnya Menarik nih Saya sih Menghargai usaha Pak Arief Bagus banget semuanya Tapi Yang saya ingin tanyakan Bagaimana caranya Bapak bisa menahan Virus itu Kalau misalnya sudah terkontrol semuanya Tidak masuk lagi ke wilayah Bapak Seperti misalnya contoh Singapura lah Atau mungkin Australia Dia Itu bisa mengendalikan bahwa Kalau Australia ini Begitu jumlahnya naik Sedikit saja Dia langsung lockdown lagi Kalau Singapura Beda lagi Pak Karena dia merasa bahwa Angka kematiannya kecil Setiap orang yang sakit Dia bisa sembuhkan Maka dia membuka itunya Karena dia yakin bahwa Ketika dia mendapatkan Masyarakat yang sakit Dia bisa menyembuhkan Kira-kira Bapak punya Penikiran enggak Pak Terhadap hal itu Artinya Bagaimana ya Saya bisa mengendalikan Supaya daerah saya itu Betul-betul aman Untuk masyarakat saya Sementara kan kita tahu Di daerah kita ini kan Mundar-mandir orang dari wilayah Mana kemana Dan sebagainya Seperti itu Pak Arief Ya silahkan Pak Arief Dijawab langsung Baik Sebenarnya saya ada Gagasan yang Saya dapat kemarin Hasil studi-ganding Saya ke Yogyakarta Pak Jadi Persis itu yang lalu itu Saya melaksanakan Suri Bani Bersama dengan Dir Bin Mas Kode Metro Jaya Ke Jogja Di sana saya ada Dapat satu ide Pak Di mana Ada kelurahan Kelurahan di Bantul itu Kelurahan Singosaren Mereka membentuk Pos kos siaga Atau ruang isolir Bagi warga yang sepat Jadi kebalikannya dok Jadi Jika ada warganya yang sakit Itu Diupayakan agar Melaksanakan isolasi mandiri Di rumah Beserta Kelurahan yang memang Terkonfirmasi positif Nah bagi yang Tidak positif Atau yang negatif Hasilnya Itulah yang akan Diungsikan ke lokasi Yang ada Disiapkan oleh Desa tersebut Jadi Oh iya juga ya Kalau misalkan kita Membentuk suatu Lokasi untuk Orang sehat Itu saya rasa Tidak begitu sulit Dibandingkan kita Menyiapkan lokasi Isolasi tergendali Bagi yang sakit Saya rasa Seperti itu Pak dokter Saya punya gagasan Yang mungkin Belum sempat kita Realisasikan Di Kelurahan Awasari Baik Oke Saya Saya berikan Saya berikan Masukan ya Pak ya Terhadap gagasan Bapak itu Jadi begini Pak Ini yang sering Pihak Kelurahan Ataupun masyarakat itu Tidak mengetahui Bahwa untuk Melakukan Isolasi mandiri Itu tidak mudah Dia mempunyai Persyaratan-persyaratan Bahwa seorang Yang harus melakukan Isolasi mandiri Itu Punya Kamar tersendiri Untuk si pasien Kemudian Mempunyai Kamar mandi Tersendiri Untuk si pasien Yang berikutnya Di rumahnya Itu tidak boleh Terlalu padat Kalau di rumahnya Itu kira-kira Ada 8 atau 10 orang Yang tinggal disitu Sudah pasti Semuanya ketularan Walaupun bagaimanapun Juga upaya Untuk menahan Supaya si Sakit itu Di isolasi Seperti itu Jadi Tadi Oke Apa namanya Idenya Boleh Tetapi harus Diperhatikan itu Artinya Kalau orang Yang Isolasi Itu Ditinggalkan Disitu Kemudian Kondisinya Tidak memungkinkan Akan menjadi Masalah Jadi kita harus Berpikir Artinya Kalau memang Lebih mudah Meninggal orang Yang harus Kan Kalau di dalam Satu rumah Katakan saya Bagi contoh 8 orang Satu positif Yang satu Itu kan harus Dilakukan Isolasi Nah yang Setuju Sisanya Itu kan Termasuk Kontak Erat Dia tetap Harus dilakukan Karantina Yang tujuh ini Bukan berarti Terus dia bebas Dia bisa keluar Dia harus tetap Di karantina Nah Berapa lama Semuanya Semuanya ini 14 hari Kalau mau betul Betul aman 14 hari Artinya Walaupun Pemeriksaan PCR-nya Masih positif Dia tidak akan Menularkan lagi Kepada Sekitarnya Nah Yang menjadi Tadi Question Buat saya Yang Bapak harus Ingat dan hati-hati Mana lebih mudah Memindahkan 14 orang Atau memindahkan 1 orang Nah Kalau ini bisa Disa Dikalkulasi Dengan baik Tentunya Bapak Akan berhasil Melakukan hal itu Terima kasih Pak Baik Terima kasih Untuk Jawabannya Dan juga pertanyaan Dari Pak Dokter Dan telah bergabung Bersama kita Bapak Bambang Setiawan Budi Es Lurah Kepek Kepala Newon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Selamat Siang Menjelang Sore Pak Bambang Bagaimana Kondisi Di Wilayah Bapak Bisa Bisa diceritakan Bisa diceritakan Sedikit Sebelum Bertanya Nanti Selamat Siang Semuanya Kami dari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Yang pada saat ini Memang Angka cukup Ya menantang kita Karena Dekat Yang isoman Yang positif Naik Tetapi Si lain Juga ini Menimbulkan semangat Dalit Untuk warga Untuk terlibat langsung Prisip kami Covid ini Tidak cukup dengan Sepotong-sepotong Sepiak Tapi Kita harus Gerakan Bersama Itulahnya Gerakan Berjamah Kita bersama Itu salam kami Dari Gunung Kidul Andayani Dari Kaluran Kepek Kapal Newon Panosari Baik silahkan Kalau ada pertanyaan Langsung disampaikan Silahkan Terima kasih Jadi kami Adalah Desa atau Kaluran Sekarang berubah Dan dari Kaluran Yang ada di tengah-tengah Kota Kabupaten Gunung Kidul Dan kebetulan kami Kaluran ada Sekitar 10 Padukuan Jumlah 11.000 rupiah Yang menjadi Kendala kami adalah Pada 2 minggu 3 minggu Akhir ini Angka kematian Karena positif Covid cukup tinggi Dan kami Sudah sepakat Kami tidak ingin Semuanya harus Diserahkan pada BPPD atau PMI Tapi dari Pemulasaran Sampai dengan Penguburan Kami sudah membuat 4 pin 4 dikadukuan Kemudian tim 1 di Pusanya di Kaluran Jadi kami Tidak hanya sekedar Pendampingan Isoman Mengantarkan Di saat Untuk Vaksin Tapi Beberapa hari ini Tugas kami Hampir berapa malam ini Kami di Dimakam Di TPU Karena pendampingan Pemakam Dan kami siap Bukan hanya warga KP Tapi juga dari warga Yang kembali dari Jakarta Yang dari Semarang Yang meninggal Kemudian dibawa pulang PKP Kami terima Dan siap Relawan Termasuk Penggali kubur 4 TPU Kami siap Demikian Ya Boleh saya bertanya Mas Moderator Ya silahkan Jadi Pak Lurah Idenya Baik Karena memang Sekarang semua orang Sudah mulai Capek ya Artinya Satu setengah tahun Melakukan Kegiatan Kegiatan Kalau tidak dibantu Dengan masyarakat Pasti Tidak mungkin Nah Ide Bapak Yang Bapak lakukan Itu Bagus Tapi Yang saya Pesankan Kepada mereka Kepada Bapak Untuk mereka Daya tahan tubuhnya Harus betul-betul Kuat Harus bisa Diberikan gisi Yang baik Diberikan vitamin Yang baik Kemudian Pengetahuan Tentang Bagaimana Caranya Melakukan Pemulasaraan Yang Benar Nah Ini yang kadang-kadang Kita Masih belum Menyentuh ya Pak Bahwa Banyak Tokoh masyarakat Itu kadang-kadang Tidak Setuju dengan Cara-cara yang Sepacam itu Nah ini Saya Cuma berharap Bawalah Ikut Sertakanlah Tokoh masyarakat itu Dalam Dalam Cara Memanikan Pengukuran Dan sebagainya Terutama mereka-mereka Dari tokoh-tokoh Agama ya Supaya mereka Juga mengerti Bahwa Ini Kita dalam Sedang dalam Kondisi yang Berbahaya Tidak Mungkin kita Melakukan Protokol-protokol Seperti ketika Kita tidak Dalam Keadaan Berbahaya Seperti itu Baik Terima kasih dokter Dan sebagai penutup Kami persilahkan Kembali kedua Narasumber Untuk memberikan Closing statement Semacam himbawan Yang pertama Kepada Pak Arief Selaku Lurah Rawasari Kira-kira Apa Himbawannya Pesan yang mungkin Disampaikan kepada Masyarakat Nanti dilanjutkan oleh Dokter Kosmedi Silahkan Pak Arief Ya terima kasih Mungkin closing statement Dari saya Disini kami Mengharapkan Agar Harapan kami Semoga Kasus COVID-19 Ini bisa Segera meredah Dan masyarakat Bisa beraktivitas Dengan sehat Sebagaimana Sedia kalah Kemudian Kami juga Berharap Disini Kami Pemerintah Juga bisa Bekerja sama Secara Terintegrasi Dengan baik Artinya Tidak bekerja Masing-masing Unit ini Melaksanakan Ini dan Ini Jadi tidak Saing-saingan Kita semua Terintegrasi Dengan baik Dalam melaksanakan Tugas-tugas kita Fungsinya Kita Dalam rangka Perjagaan COVID Sekaligus Untuk Memulihkan kembali Kondisi Jakarta Kondisi Indonesia Secara umum Mungkin itu Terima kasih Baik Terima kasih kembali Pak Arief Selamat menjalankan tugas Kembali Dan silakan Kepada Dokter Kusmedi Kira-kira Imbawannya Seperti apa Bagi masyarakat Yang saat ini Mungkin Dalam kondisi sakit Masih dalam kondisi Yang was-was Dalam menjalankan Protokol kesehatan Silakan dokter Ya Jadi yang pertama Kepada Satgas Saya Terima kasih Ini acara-acara Baru Yang akan Terus-menerus Kita lakukan Setiap minggu Forum bersama Para lurah Saya minta Kepada semua Lurah-lurah Bisa bergabung Kita bisa Berbagi Inovasi Kita bisa Berbagi Trik-trik Apa yang Bisa dilakukan Untuk masyarakat Supaya kita Segera bisa Menyelesaikan Masalah itu Dengan lebih baik Kemudian yang kedua Tentunya Kepada para Lurah-lurah Juga bahwa Para lurah itu Adalah Pamong Desa terdepan Daripada Struktur yang ada Di kementerian Kementerian Apa namanya Dalam negeri Saya berharap Bahwa para lurah Betul-betul Cerdas Untuk bisa Membangun Membawa Masyarakat Untuk hidup Bersama Dengan Covid Tentunya Dengan bergotong Royong Dan juga Tentunya Memberikan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap hal ini Semuanya Bahwa Kalau ada Satu orang Covid Di dekat kita Kemudian kita Tidak perhatikan Bersama-sama Ketika orang itu Harus keluar Dari rumah Atau mungkin Dia harus Aktivitas Karena aktivitas Mungkin Harus mencari Makan Dan sebagainya Maka dia akan Menulari orang Satu kampung itu Maka yang satu Itulah harusnya Kita tolong Jangan justru Dia di Covid-kan Maksud saya Jangan Dikucilkan Di Stigmatisasi Itu jangan Sampai terjadi Berilah dia Pertolongan Karena dia Lagi membutuhkan Kita-kita Untuk bisa memberikan Pertolongan Kepada dirinya Dan yang terakhir Tentunya Untuk masyarakat Kalau daya tahan Kubuh kita Itu kuat Kita mempunyai Perilaku yang baik Kemudian kita Patuh terhadap Kondisi-kondisi Ataupun Protokol-protokol Yang sudah Dibuat oleh Pemerintah Untuk Digunakan Kepada masyarakat Itu Kemungkinan Tertular Akan jauh Dan itulah Yang harusnya Mulai kita Benahi Sediri sekarang Bagaimana Hidup sehat Berdampingan Dengan COVID-19 Terima kasih Baik Terima kasih Dr. Kusmedi Selaku Bagian dari Satgas Penanganan COVID-19 Sebelumnya juga ada Pak Muhammad Arief Selaku Lurah Rawasari Jakarta Pusat Yang sudah memberikan Pengetahuannya juga Dan juga Beserta Zoom Dari Kabupaten Gunung Kidul Pak Bambang Selaku Lurah Kepe Terima kasih Untuk waktunya Dan bertanya Dan terima kasih Sekali lagi Para narasumber Dan kita Sekini tiba Saatnya kita Di pengunjung acara Semoga Bincang-bincang Hari ini Bermanfaat Untuk kita semua Serta jangan lupa Untuk selalu Yang pertama Memakai masker Dengan benar Yang kedua Menjaga jarak Dan menghindari Kerumunan Yang ketiga Mencuci tangan Menggunakan sabun Dengan air yang mengalir Dan mengurangi Mobilitas Ataupun kegiatan Di luar rumah Kita akhiri Talkshow Siang hari ini Saya Boy Bakamaro Ginting Bersama tim yang bertugas Dan para narasumber Pamit undur diri Selamat siang Dan salam tangguh Terima kasih Bersama tim yang bertugas Bersama tim yang bertugas